Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gaca wajib Terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa untuk senantiasa like comment dan subscribe serta nyalakan loncengnya Oke gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan kabar terbaru COVID-19 yang ada di Malaysia semakin katanya memburuk ya teman-teman istilahnya banyak sekali yang terjangkit sampai 5.000 hingga 6.000 jangkitan dalam satu hari dan ya pokoknya teman-teman semua tetap prokes ya jaga kesehatan minum vitamin dan juga istilahnya jangan sering-sering keluar rumah lah seperti itu ya mungkin dilarang tapi kenapa masih banyak sekali yang terjangkit daripada COVID-19 seperti itu mungkin banyak orang juga istilahnya yang menyepelekan protokol kesehatan maka daripada itu saya mengajak teman-teman sekalian ya subscriber subscriber saya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan menjalankan protokol kesehatan ini demi istilahnya adalah keamanan kita sendiri dan juga orang lain dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari wabak COVID-19 ini dan juga perbanyaklah bersolawat kepada bagi Nabi Muhammad SAW maka Insya Allah kita terhindar daripada COVID-19 ini dan ya apabila kita sudah berikhtiar akan tetapi masih saja terjangkit COVID-19 maka itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita seberapa besar cinta kita kepada Allah SWT oke guys langsung saja disini ada rikasan daripada teman-teman sekalian kenapa bunga api dan mercun diharamkan di Malaysia oke saya baru tahu bahwasannya kembang api atau bunga api ini dan mercun itu dilarang di Malaysia sedangkan di Indonesia mau tahun baru atau lebaran itu wow semuanya meriah dengan kembang api dan juga mercun oke guys langsung saja kita play videonya ini video dari APHD channel let's go mercun dan bunga api secara umumnya digunakan semasa pesta ataupun cuti perayaan di Malaysia seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan di Pembali negara Malaysia sudah mempunyai undang-undang berhubung pengharaman mercun dan bunga api sejak dahulu lagi di bawah akta letupan 1957 namun saban tahun menjelang perayaan Adil Fitri terutamanya akan berlaku kes kecederaan kehilangan anggota badan atau lebih nasyat lagi kematian disebabkan letupan mercun baru ini pada 29 April 2021 Akbar meraporkan seorang pelajar berumur 16 tahun putus dua jari kanan akibat bermain mencembola secara bersendirian di kawasan rumahnya di rantau panjang Kelantan dari sudut agama Islam pula ianya adalah satu pembaziran wang ringgit dan Islam pada prinsipnya membenarkan umatnya untuk berhibur tetapi dalam batasan hukum mercun adalah haram dan wajib dijauhi oleh umat Islam lebih-lebih lagi yang bersifat membahayakan jadi dalam video kali ini kita akan melihat kenapa kerajaan Malaysia mengharamkan mercun teruskan menonton oke jadi kalau saya tangkap di awal videonya adalah oleh kerajaan itu diharamkan akan tetapi banyak juga istilahnya yang menjual gitu loh dan juga membeli sehingga ada kejadian yang ya putus tangannya seperti itu guys tragedi letupan kilang bunga api di sungai buloh pada kira-kira jam 3.45 petang 7 Mei 1991 penduduk di kawasan sungai buloh selangor dikejutkan dengan satu letupan yang sangat kuat sebuah kilang mercun iaitu bright sparkle sendirian bahat yang beroperasi di sungai buloh terbakar dan meletup secara tiba-tiba letupan yang sangat kuat ini menjadi salah satu tragedi merah yang akan diingati rakyat Malaysia dengan gelaran seakan Hiroshima kecil dimana telah mengubah polisi undang-undang negara berkaitan penjualan mercun sehingga ke hari ini berdasarkan laporan polis 3 kali letupan besar berlaku yang mana letupan kedua berjarak 10 minit daripada letupan pertama dan letupan ketiga adalah letupan yang paling kuat berlaku kira-kira 5 minit selepas letupan kedua gegaran dirasai sehingga hampir 7km dari lokasi kilang yang telah menyebabkan harta benda di kawasan perumahan berhampiran musnah beberapa kilang lain di kawasan berdekatan juga turut terbakar letupan ini dikatakan berpunca daripada 200 tan belerang di dalam kilang terbakar kebakaran yang berlaku amat besar dan memerlukan hampir 50 anggota bomba untuk memadam api sehingga ke larut malam kilang mercun yang telah beroperasi secara haram sejak tahun 1978 ini juga mempunyai tempat simpanan bahan bakar letupan yang besar di bawah tanah dua daripada store simpanan itu meletup dengan meninggalkan kesan seperti kawah sedalam kira-kira 6 meter siasatan juga mendapati kebakaran di kilang mercun itu berpunca daripada bahagian mamal yang menjalankan kerja-kerja menguji mercun yang siap untuk dipasarkan kelalaian berlaku apabila pihak kilang menjalankan hujan bunga api bukan di tempat khas sehingga terkena longgokkan simpanan mercun dan bunga api yang terletak berhampiran seterusnya menyebabkan letupan semakin merebak di dalam kilang kebakaran juga menyebabkan pelepasan gas toksik peracun ke udara dari sisa kimia selama beberapa hari jadi letupan ini telah meragut banyak nyawa namun hanya 26 orang jasad sahaja yang berjaya ditemui manakala 103 orang cedera dan selebihnya yang rentung gagal dijumpai kilang ini juga didapati telah menyalahi undang-undang dengan menggunakan pekerja di bawah umur jadi letupan ini membawa kepada perubahan polisi negara untuk terus mengharapkan sebarang aktiviti mercun termasuklah sepenuh perayaan kemudian di jabatan bomba dan penyelamat unit hazmat telah ditubuhkan bagi menangani bahan kimia seperti pengendalian tubuhan bahan kimia berbahaya kebocoran radiasi, pemandaman api yang mempunyai unsur kimia berbahaya dan menangani CBRNE undang-undang larangan bermain mercun larangan bermain mercun telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Februari 1995 dan larangan bermain bunga api pada 15 Mac 1995 serta masih berkuat kuasa sehingga kini dan tertakluk di bawah atas bahan letupan 1957 jualan mercun dan bunga api perlu mendapatkan kebenaran polis bergantung kepada pematuhan syarat dan peraturan yang dikuat kuasakan Setiap kali perayaan, polis diraja Malaysia PDRM akan mengingatkan orang ramai bahawa larangan memiliki, menjual, membeli atau bermain mercun atau bunga api yang diharapkan masih berkuat kuasa Penjualan bunga api dibenarkan dengan syarat pada tahun 2021 Walaupun begitu, penjualan bunga api bagi musim perayaan Adil Fitri tahun ini 2021 dibenarkan selepas Kementerian Dalam Negeri KDN memberi kelulusan bagi mengipot, menyimpan dan berniaga secara jualan umum sepeda musim perayaan dengan mematuhi peraturan ditetapkan oleh sepolis diraja Malaysia Antara syarat yang perlu dipatuhi ialah penjualan dilakukan oleh peniaga kecil atau peruncit dan pasaraya berwarga negara Malaysia sahaja dan perlu mempamerkan lesin yang diluluskan selama 30 hari sahaja Penjualan juga tidak dibenarkan kepada pembeli berumur kurang 18 tahun secara urus niaga dalam talian dan di restoran serta kedai makan Kesimpulannya, walaupun sering diingatkan akan bahaya letupan mecun dan terdapat banyak kes kecederaan seperti kehilangan jari berlaku 8 tahun terutamanya kepada kanak-kanak tetapi ianya seakan tidak memberi pengajaran pihak berkuasa juga perlu menjalankan pemantauan dalam penjualan jenis mecun merbahaya yang diharamkan sama ada secara terus atau dalam talian Betul Betul di mana bahan mentah itu ya semacam serbu-serbu dimana kita bisa merakit sendiri dan disitu sesuai keinginan kita nah itu yang membuat istilahnya ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi seperti ya terkena tangan putus tangannya hancur tangannya terkena muka dan terkena telinga rambut dan lain sebagainya pernah kejadian istilahnya waktu saya kecil itu teman-teman saya itu dia buat segini aja nih segini ya se-se-segede ini cuman dia pegang gitu ketika dia pegang ternyata dinyalain ternyata nggak nggak meletus gitu kan nggak meledak akan tapi dia giniin 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 di apa namanya ya di apa sih namanya digoyang-goyang di tangannya akhirnya apa semuanya putus di sini karena ternyata itu dalamnya sudah berreaksi seperti itu akan tapi di luar kayak kelihatan belum ada kehidupan seperti itu dan itu membuat apa ya shock lah kepada orang tuanya dan itu dibawah umur banget sih waktu itu saya masih silahnya masih SD ya sekolah dasar seperti itu so buat teman-teman sekalian jangan main-main lah dengan seperti ini karena membahayakan ya membahayakan diri dan juga keluarga dan itu juga mengecewakan orang tua nantinya apabila terjadi sesuatu kepada kita jadi kalau memang yang mau bermanfaat hiburan-hiburan yang lain lebih banyak lagi setelahnya daripada kembang api dan lain sebagainya oke mungkin itu saja reesan kali ini semoga bermanfaat semoga menambah hawasan kita juga dan saya baru tahu bahwasannya di Malaysia itu diharamkan guys oke dan terima kasih yang sudah request dan buat teman-teman sekalian yang merupakan langsung saja di Instagram jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya saya pamir untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati